Masih bersama kami di Ruha Jurai, sebanyak 4.200 dosis vaksin COVID-19 didistribusikan ke masing-masing puskesmas dan rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Pringsewo. Vaksin yang dibawa dari gedung instalasi farmasi Kabupaten Pringsewo tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polres Pringsewo. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewo mendistribusikan vaksin COVID-19 ke masing-masing puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Pringsewo. Dalam pendistribusian vaksin Sinovac sebanyak 4.200, diangkut dari gedung instalasi farmasi Kabupaten Pringsewo mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Pringsewo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewo, Dr. Uli Noha menjelaskan pendistribusian vaksin Sinovac sebanyak 4.200 ke 13 puskesmas dan di 4 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Pringsewo. Selamat pagi, pagi ini kita mendistribusikan 4.200 vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi tenaga kesehatan di 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Pada tahap pertama, yang akan divaksinasi merupakan kluster tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan. Dari Kabupaten Pringsewo, Suranto, Metro, TV Lampung.